Halo teman-teman Tomo News Indonesia, selamat datang lagi di video kompilasi terbaru kami hari ini. Dalam video pertama, ada seorang wanita asal Cina yang rahangnya tidak bisa tertutup setelah menguap lebar. Dan ada juga video tentang penampakan monster di sungai yang se-Cina yang ternyata... Hmm... Nonton aja sendiri videonya deh, yuk! Rahang wanita tidak bisa ditutup setelah menguap lebar. Mulut seorang wanita asal Cina terus menganga setelah ia menguap sehingga menyebabkan rahangnya mengalami dislokasi. Insiden aneh ini terjadi pada 1 September lalu di sebuah kereta cepat yang menuju stasiun kereta Guangzhou Selatan. Dr. Luo Wenchik yang kebetulan juga menaiki kereta untuk menuju rumah sakit liwan tempatnya bekerja... ...mendengar permohonan mendesak untuk bantuan medis yang disiarkan melalui speaker kereta. Dr. Luo segera membantu dan menemukan seorang perempuan wanita yang mulutnya terbuka dan mengeluarkan banyak air liur. Pada Guancha News, Luo mengatakan awalnya ia mengira wanita itu mengalami stroke karena ia mengeluarkan air liur... ...tapi tekanan darahnya normal. Setelah berbicara dengan saksi mata, Dr. Luo baru mengetahui bahwa mulut wanita itu terus menganga... ...karena tidak bisa menutup mulutnya setelah menguap. Sayangnya, Luo yang bukanlah ahli di bidang medis ini berada di situasi yang tidak nyaman... ...untuk memperbaiki wajah wanita malang tersebut. Ia mengatakan kepada wanita itu bahwa ia akan mencoba untuk membantunya. Tapi ada resiko besar bahwa ia tidak mampu memperbaiki rahangnya. Namun wanita itu ingin ia untuk mencobanya. Luo berkata, pasien sangat gugup dan otot wajahnya semua tegang. Jadi percobaan pertama gagal. Saya menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit. Tapi petugas kereta api memberitahu bahwa itu akan memakan waktu lagi. Pasien itu menjadi sangat belisah dan ingin rahangnya diperbaiki. Jadi saya setuju untuk mencoba lagi. Dalam percobaan kedua, Luo meminta wanita itu untuk duduk terlebih dahulu di kursi... ...dan meletakkan kepalanya dengan menyentuh dinding. Ia juga mengenakan sarung tangan dan membungkus ibu jaringnya dengan kain kasar... ...untuk melindungi jaringnya dari efek penutupan rahang. Sambil memanfaatkan momen ketika petugas kereta berbicara dengan wanita itu... ...untuk mengalihkan perhatiannya, Luo berhasil menarik rahang bawahnya... ...dan dengan cepat memperbaiki rahangnya. Wanita itu sangat bersyukur dan berterima kasih padanya. Wanita itu berkata bahwa rahangnya pernah dislokasi sekali sebelumnya... ...karena muntah selama kehamilannya. Tidak lupa, Luo mengingatkan wanita itu untuk berhati-hati... ...dan harus pergi ke rumah sakit untuk kemeriksaan lebih lanjut dan pergi diam-diam. Menurut Healthline, dislokasi rahang adalah cedera pada satu atau dua sendi... ...yang menghubungkan tulang rahang bawah Anda dengan tengkorak. Sendi ini disebut sendi temporomandibular atau TMG. TMG dapat pecah, retak, atau terlepas dari tengkorak. Pelepasan sendi rahang itulah yang dikenal sebagai dislokasi. Jika Anda mengalami dislokasi rahang, kemungkinan cedera ini akan dianggap sebagai keadaan darurat. Sambil menunggu pertolongan medis, topang rahang bawah untuk menstabilkannya... ...dan menjaga jalan nafas tetap terbuka. Menikmat sambal dan makanan pedas, kalian perlu berhati-hati. Nikmatnya sambal matah, sambal terasi, dan berbagai hidangan bercabai lainnya memang tidak bisa membuat kita berhenti makan. Meskipun pedas, kita tidak bisa berhenti mengunyah. Eh, tapi apapun yang berlebihan, tidak baik untuk tubuh, termasuk makan makanan pedas. Seorang wanita Malaysia mengalami kesulitan bernafas setelah makan terlalu banyak makanan pedas. Wanita ini membagikan pengalamannya melalui Facebook. Sesak nafas itu, ia rasakan selama 3 hari berturut-turut, setiap pukul 2 hingga 4 dini hari. Perutnya juga mulas dan nyeri seperti sakit lambung parah. Suaminya segera membawanya ke rumah sakit karena tidak tega melihat istrinya menderita. Sebelumnya, wanita itu telah pergi ke klinik, tapi obat dari dokter tidak membantu. Setelah dilakukan endoskopi dan ultrasound, dokter mendiagnosanya dengan hiatal hernia, yaitu kondisi yang terjadi ketika bagian atas perut Anda mendorong ke atas melalui diafragma dan masuk ke daerah dada karena jaringan yang melemah. Kondisi ini terasa lebih buruk daripada sakit lambung. Dokter mengatakan kepadanya bahwa katup antara kerongkongan dan lambungnya sudah melemah. Kondisi ini juga dapat menyebabkan GERD atau gastroesophageal reflux. Karena katup yang melemah, ini membuatnya lebih mudah bagi perutnya naik ke dada dan menimbulkan gejala seperti bulas, nyeri dada, sulit menelan, dan sulit bernafas. Artinya, asam lambung juga dapat dengan mudah memasuki lubang esofagusnya. Diakini penyebabnya karena dua minggu sebelumnya wanita ini pesta makan pedas. Wanita ini kini menghimbau orang lain untuk menjaga pola makan dan tidak makan berlebih. Bukan Monster Loch Ness Cina Apakah Cina punya monster Loch Ness buatannya sendiri yang merayap naik turun di tepi sungai Yangtze? Minggu lalu, internet Cina dihebohkan oleh sebuah video tentang apa yang tampak seperti monster raksasa yang berenang di air sebening kristal Yangtze yang perkasa menjadi viral. Menurut CCTV, naga sungai itu diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 kaki dan terlihat di dekat area pemandangan Bendungan Tiga Ngarai di Yichang, Provinsi Hebei. Rekaman menunjukkan monster misterius menerobos permukaan air selama tengah hari. Netizen dan pakar hewan Cina seharusnya segera mulai mengeluarkan penjelasan yang mungkin tentang makhluk apa itu. Tapi ternyata, kisah itu tidak lain adalah sebuah sampah murni. Ya, betul, sampah. Menurut CCTV News, monster sungai itu tidak lebih dari kantong plastik hitam besar yang telah dibuang ke air sebagai sampah. Dan begitulah, orang-orang, dogeng Cina yang sempurna, berakhir. Ingatlah, lain kali, jika Anda berada di perairan Yangtze yang indah, jaga agak kepala kalian berputar. Jangan sampai Anda dijadikan makan siang untuk monster sungai yang terkenal itu. Solusi yang inovatif Sebuah desa di Filipina menukar sampah plastik dengan beras gratis. Desa Bayanan berusaha melawan sampah plastik dengan memberikan penghuni-nya 1 kg beras untuk setiap 2 kg sampah plastik yang mereka bawa. Proyekitus melaporkan, limbah plastik tersebut kemudian diteranser ke pemerintah. Pejabat akan membuang sampah plastik dengan benar atau mengirimkannya untuk didaur ulang. Program ini memilih untuk menukar sampah dengan beras karena merupakan makanan pokok dalam masakan Filipina dengan 1 kg beras seharga 30 hingga 40 peso atau senilai 0,7 USD. Kepala desa Andor San Pedro mengatakan kepada Reuters bahwa kampanye ini telah menghasilkan lebih dari 213 kg sampah plastik yang terdiri dari sachet, botol, dan kantong plastik yang dikumpulkan bulan lalu. Ia menambahkan bahwa program ini mengajarkan warga setempat cara membuang sampah plastik dengan benar. Menurut statistik dari Earth Day Network, Filipina menduduki peringkat pencemaran plastik ketiga terbesar pada tahun 2018 karena kesalahan manajemen limbah plastik. Ini adalah salah satu cara supaya tidak pegal saat duduk di pesawat. Cara tidur orang memang banyak yang aneh saat di pesawat, tapi pilihan posisi tidur penumpang ini sangat anti-mainstream. Akun Instagram populer, Passenger Shaming, memposting foto seorang pria yang tak dikenal mencoba tidur dengan cara yang aneh. Ia pindah ke lantai di bawah kursinya untuk tidur sejendak. Tidak ada pembersih yang cukup untuk membersihkan pria tersebut dari semua noda-noda kotor yang bersembunyi di karpet pesawat. Kotoran kaki, muntah, bahkan mungkin pipis ada di lantai pesawat. Bagaimanapun juga, para netizen selain jijik, tetapi juga penasaran dan agak terkesan dengan pria ini. Bagaimana bisa pria itu berhasil menyelipkan dirinya di bawah sana tanpa ketahuan oleh pramugari? Yang lebih penting lagi, bagaimana ia bisa keluar saat orang berbondong-bondong turun dari pesawat? Apakah pria itu sudah terbangun? Apakah ia masih hidup? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Pada Senin malam, foto ini telah mendapatkan hampir 10.000 like dan jadi bahan olok-olok di Instagram. Tetap saja, Rip Von Winkle rupanya ia bukan pelanggar pesawat terburuk yang pernah kita lihat abad ini. Perilaku terburuk, yaitu kaki yang jorok dan keringat tubuh memang cuma bisa ditemukan di kelas ekonomi. Demikian video kompilasi kami hari ini. Jangan lupa untuk dukung selalu Tomo News Indonesia dengan memberikan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa!